Pabrik Wik di KBN Cilincing terbakar, 17 mobil damkar dikerahkan. Kebakaran terjadi di sebuah pabrik rambut palsu atau wik di kawasan Berikat Nusantara, KBN, Jalan Raya Cakung Cilincing, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Sabtu, 31 Maret 2018. Meski api masih berkobar, petugas pemadam kebakaran berhasil melokalisir api dalam waktu 1 jam. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 11.50 WIB. Asap terlihat sangat pekat dan besar begitu pula bau plastik terbakar dikarenakan bahan pembuatan wik dari bahan sintetis. Para karyawan pabrik sontak menyebar untuk menyelamatkan diri di sekitar pabrik. Sedikitnya 17 unit yang terdiri dari 14 unit pemadam dari Jakarta Utara dan 3 dari Jakarta Timur dikerahkan untuk menguasai kobaran api. Sebanyak 100 petugas menyebar di sekitar TKP untuk memastikan api tidak merambat ke tempat lain. Belum diketahui penyebab dari kebakaran ini namun tidak ada korban luka-luka maupun jiwa dalam peristiwa tersebut. Akun Twitter Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Provinsi DKI Jakarta juga menginformasikan peristiwa kebakaran tersebut. Sabtu, 31 Maret 2018, pukul 12.30 WIB Info kebakaran penyalaan kembali di JL. Raya Cakung Cilincing, Kelsukapura, Kej. Cilincing, Komplek KBN, Penanganan. 11 Unit Mobil Damkar, PLN, AGD, Polsek, Koramil, Objek, Fabrik, Situasi, Proses Pemadaman, demikian informasi yang dilansir lewat akun Twitter at BPBD Jakarta.